Daihatsu Indonesia Master 2023 telah usai diselenggarakan dan seperti tahun-tahun sebelumnya yang namanya penyelenggaraan pertandingan bulu tangkis di Indonesia selalu sukses dan heboh semua itu dikarenakan animo masyarakat Indonesia sangat tinggi akan bulu tangkis bulu tangkis merupakan bagian dari jati diri Indonesia kami cinta bulu tangkis namun kami sebagai badminton lovers sedikit khawatir bagaimana tidak, jagoan-jagoan di sektor ganda putra banyak yang gugur sebelum semifinal seperti Kevin Marcus, Ahsan Hendra, Fajar Rian yang ranking satu dunia pun tak dapat berbuat banyak di turnamen ini kekhawatiran berubah jadi kegembiraan pecinta bulu tangkis tanah air di saat Leo Daniel membantai habis ganda putra Jepang mantan ganda nomor satu dunia dan juara dunia Takuro Hoki Yugo Kobayashi di semifinal dengan skor yang fantastis 21-3 di game penentuan dengan hasil itu Leo Daniel memastikan diri Tuk berada di laga puncak pertandingan Final Perjuangan Leo Daniel di Indonesia Masters 2023 dimulai dari babak 32 besar dengan menghadapi utusan Korea Selatan Ko Sung Hyung, Sin Bae Chol bertanding di Istora Senayan pada selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 Leo Daniel sukses membekuk Ko Sin melalui permainan dua game langsung dengan skor 21-11 dan 21-16 Kemenangan itu mengantarkan Leo Daniel untuk menghadapi perlawanan sang senior Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan, di 16 besar Indonesia Masters 2023 Ahsan, Hendra mengunci tiket ke-16 besar Indonesia Masters setelah mengalahkan wakil Jepang Akira Koga Taichi Saito Tak mudah bagi Ahsan, Hendra untuk melawan Akira Taichi Pasangan berjuluk The Dadis mesti melewati duel 3 game guna memetik kemenangan via skor 17-21, 21-19, dan 21-10 Dengan demikian, duel merah putih yang mempertemukan Leo, Daniel, dan Ahsan, Hendra terjadi dalam 16 besar Indonesia Masters 2023 Dalam pertandingan itu, langkah Leo Daniel berjalan mulus Ganda putra berjuluk The Babis itu dapat menang via 2 game 21-14 dan 21-17 atas Ahsan, Hendra Kemudian, Leo Daniel tak mendapatkan perlawan berarti saat melakoni pertandingan melawan utusan Jepang Kei Chiro Matsui Yoshinori Takeuchi, di delapan besar Kala itu, Leo Daniel memukul mundur Kei Chiro Yoshinori melalui permainan 2 game langsung dengan skor mencolok 21-13 dan 21-11 Hasil itu membuat Leo Daniel memastikan diri menembus partai semifinal Indonesia Masters 2023 Kali ini, Leo Daniel dihadapkan dengan lawan yang tergolong sulit dari Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi Hoki Kobayashi dianggap salah satu lawan sulit lantaran berstatus unggulan kedua Pasangan asal Jepang itu juga pernah menghuni ranking satu dunia Leo Daniel pun memang sempat berada di bawah tekanan ketika melawan Hoki Kobayashi Sebab, The Babies kalah pada game pertama via skor 18-21 Namun, Leo Daniel memperlihatkan mental kuat Mereka mampu membalas kekalahan itu dengan kemenangan di game kedua dan ketiga dengan skor 21-17 dan 21-3 Di partai final Leo Daniel dipertemukan dengan wakil China, He Ji Ting, Zhao Haodong yang sebelumnya di semifinal Mengalahkan rekan senegaranya Liu Yun Chen Ol Suanyi Liu Yun Chen Ol Suanyi ini merupakan ganda baru yang sangat kuat bagi ganda putra Indonesia Sekalipun buat ganda nomor satu dunia, Fajar Rian Partai final tersaji dengan aksi menggila Leo Daniel Ganda putra China tak dapat berbuat banyak Dikarenakan dipaksa Leo Daniel untuk bertahan menangkis Smes Daniel dan bola drive Leo Alhasil ganda putra Indonesia menang dengan dua game langsung Dengan hasil ini, ganda putra Indonesia kembali melanjutkan tradisi juara di Istora Senanyan Jakarta